Kemarin saya sudah sampaikan kepada pemerintah, saya sampaikan kepada para pejabat tinggi, sampai kepada presiden, kami para habaib, para ulama tidak mau ikut campur urusan negara. Kami punya pesantren, kami ingin membina mendidik santri-santri kami, kami ingin tenang, tapi ada tiga syarat yang kami minta untuk Anda berhentikan. Satu, jangan coba-coba menyerangi Islam. Selama pemerintah tidak membiarkan serangan kepada Islam, kami tidak akan melakukan gerakan apapun. Tapi kalau Islam diserang, Allah dihina, Nabi dihina, Al-Quran dihina, demi Allah kepala dari kaki, kaki dari kepala, kami akan siap mati bersimbah darah untuk membela Allah dan Rasulullah. Yang kedua yang kami minta, jangan biarkan PKI bangkit kembali. Kami sudah kirim surat kepada pemerintah, kami sudah sampaikan ke presiden, ke DPR, ke MPN, ada 30 indikasi, 30 indikasi kebangkitan PKI dari Republik Diri, saudara. Ini tidak main-main, kita sampaikan bukti-buktinya. Saya copy semua buktinya, saya foto semua buktinya, saudara. Saya dan kawan-kawan DPR sudah kita kirimkan, bahkan kita kelar simposium, saudara, tentang kebangkitan PKI. Dihadiri oleh 120 Jenderal Purna Wirawan. Kita paparkan, ini indikasinya, ini buktinya. Saudara, jadi kita minta, ini jangan dibiarkan bangkit. Kalau pemerintah juga tidak dibiarkan bangkit, kami bantu pemerintah. Dan yang ketiga, saudara, yang kami minta adalah, jangan menjual negara kepada penjajah asing maupun asing, saudara. Jangan bikin susah rakyat, jangan. Jangan. Ini rakyat Indonesia banyak raparang, di daerah banyak yang makan nasi aking, saudara. Orang nyari kerja susah, kemudian orang imigran asing datang rame-rame ke Indonesia, begitu mudah dapat kerjaan. Begitu mudah mereka digagi dengan gaji yang cukup besar. Sementara bangsa Indonesia sendiri di mana-mana banyak anggot, ini tidak boleh terjadi. Kalau tiga perkara ini tidak dilakukan oleh pemerintah, kami akan bantu pemerintah. Kami sokong pemerintah, kami dukung pemerintah, kami siap untuk menjaga keamanan di mana-mana. Kami bukan musuh negara. Kami bukan mau berontak. Tapi kalau pemerintah membiarkan Islam diserang, PKI bangkit, kemudian negara dijual kepada penjajah asing dan asing. Demi Allah, saya akan ajak... Terima kasih.